Selagi hidup bagus sudah, aku akan terus merangkai. Kuliyakit rahman buatku, dihadapan menunggu. Zaitun Simeon, satu nama yang cukup gah pada era 80-an. Namun tragedi yang berlaku pada tahun 1990, memusnahkan segala-galanya. Bukan sahaja kehilangan anak tersayang, namun bakatnya juga musnah dalam sekelip mata. Tragedi menyayang hati yang berlaku lebih 30 tahun itu, masih lagi menjadi ingatan dan tidak boleh dilupakan oleh peminat. Penderitaan yang ditangguh Zaitun itu, membuka hati M-Star dan penaja. Noah Hell & Beauty membantu meringankan beban dalam program terbaru, M-Star Byte. M-Star bersama pengasas Noah, iaitu medamu berkesempatan menziarahi penyanyi yang popular menerusi lagu Menaruh Harapan ini, bagi pertanyaan khabar dan berkongsi perkembangan terkini. Alhamdulillah, terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada semua, peminat-peminat semua. Saya berasa bersyukur, Alhamdulillah, kerana saya dibela oleh anak angkat, saya dan adik angkat saya, Syed Wafah. So far bagus, Alhamdulillah. Tapi makcik-makcik kalau jumpa saya, peluk menangis. Tapi saya cakap, makcik sabar, saya masih hidup lagi. Habis, bila saya nyanyi menaruh harapan sikit kat diorang kan, diorang dah menangis lah. Saya rasa saya masih ada semangat untuk menyanyi, berpadam lagi semangat. Saya masih ringan ada, adik angkat saya, Syed Wafah. Selalu datang sini, dia bagi semangat, jangan apa. Patah semangat dia, teruskan menyanyi. Bila saya mengingati perkara-perkara yang sedih tu, itu nangis lah. Ada juga yang cakap, eh dah tua. I kata kalau negeri orang putih, yang tertua dia orang pandang, lagi appreciate kan. Saya rasa saya walaupun dah berusia ni, my birthday dulu 2nd July, makin meningkat. Jadi saya tak mempunyai patahkan semangat saya, saya nak menyanyi terus. Yelah faktu kesihatan tak boleh nak buat persembahan seperti muda-muda dulu kan. Sekarang ni kesihatan akak tu bagaimana ada sakit, bagaimana apa-apakah yang boleh dikongsikan? Tak ada sakit apa, tapi tak boleh move banyak sangatlah. Saya tak boleh menari kaki sikit, air dah patah-patah kan. Efek lepas di aksiden yang pertama. Apa yang dah anak Tuhan nak bagi kita berada kan, terima je lah. Yelah, dia orang kata saya, ada yang saya tak suka sekali je, ada yang cakap saya gila. Saya tak gila, saya cuma lose, apa, kurang, ingatan tak kuat. Itu je. Ada yang cakap macam tu kan, kita orang gila. Saya gila ke? Saya tak rasa macam tu, saya normal. Sampai hati dia orang cakap macam tu. Saya bukan, saya nak ke? Kita tak tahu apa akan terjadi masa hadapan kan. Tengah happy-happy, tengah popular dulu kan. Tiba-tiba drop. Kita kena reda. Biar apa yang kau katakan terhadap diriku ini. Hidupku sering berendam air mata. Sejak cintaku hancur dan musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang membuatkan mediamu nak ikut tim M-Star untuk ziarah kat Zahitun Samion? Okey, mungkin ramai yang tak tahu. Mediamu adalah peminat Zahitun Samion. Dulu kalau pergi karaoke, saya mesti nyanyi lagu. Menaruh harapan walaupun sampai pitching tak tahu ke mana-mana. Boleh, nak dengar sikit. Pernyanyi asal minta. Kalau betul dia minat. Tapi saya memang minat lagi. Excuse me. Kalau betul you minat, satu verse tak? Tak. Sepanjang. Sepanjang perjalanan ini. Lembah dan lelah aku lewati. Tepat. Terbaiklah bidimu. Saya memang minat. Selekat kali pergi karaoke, even boleh tanya saya punya usahawan yang dah lama. Dia ingat diri semua. Bila kita pergi karaoke, memang saya akan nyanyi lagu itu. Sebab saya pandai lagu itu saja. So, lirik itu memang sangat-sangat touching and best sebenarnya. So, Mediamu bila tahu lagu Menaruh Harapan itulah kan, apa yang Mediamu rasa ataupun teringat dengan Kak Zahitun Samion? Iaitu penyanyi asal lagu tersebut. Satu benda yang saya ingat dulu masa satu ketika Mediamu belajar. Saya belajar dekat Mahkamah Terceras. Saya tak tahu Kak Tung ingat ke tak yang dia pernah duduk dekat situ. Setiap petang, kita akan turun pergi beli goreng pisang. So, Kak Tung selalu, dekat situ saya selalu macam teringat waktu Kak Tung ada satu ketika itu dia dikemuncak. And then suddenly, bila aksiden itu berlaku, kehidupan dia berubah. So, benda itu sangat bagi saya inspirasi. Sebab hidup kita ni macam border, boleh di atas, boleh di bawah. Benda itu yang membuatkan saya selalu. Saya terinspirasi dengan kisah Kak Tung macam mana Kak Tung bangkit balik, sembuh daripada koma. Ya, benda itu sangat-sangat membeli spasitas. That's why bila MSTAR panggil nak join untuk CSR ni, saya tengok nama-nama artis tu, saya tengok okat tu. Saya naklah, saya naklah. Kak happy tak bila Madam Moe sendiri? Surprised. Tak nak cakap-canggah, saya rasa nak cium dia. Sebab tadi Madam Moe waktu saya interview awal, Kak Tung ada cerita juga, kisah orang kata tu, bahagian getir The Witches, ada yang menggelarkan dia gila, pelupa dan sebagainya. Dan dia makan hati mengenai perkara tersebut. Ok, daripada Madam Moe, ada kata-kata inspirasi yang boleh menguatkan kembali semangat Kak Tung supaya tidak give up dalam industri hiburan kita. I never give up. Never give up. Yes. I ingat lagi masa tu dekat Maha Pertu Ceras kan, Kak Tung punya lagu keluar dekat radio, tapi I sedih lah kenangkan that moment. So ada budak-budak dekat situ, Kak Tung nyanyi Kak Tung, dia suruh Kak Tung nyanyi, Kak Tung nyanyi. Lepas tu, dalam radio tu pada mention, oh Kak Tung dah tak boleh menyanyi. Tiba-tiba Kak Tung kata, eh siapa kata aku tak boleh menyanyi? I masih ingat that moment, I kata tengok, dia kuat semangat. Semangat, I correct. Dia kuat semangat. So, Kak Tung ni, I believe dia sembuh pun daripada kuma tu because dia kuat semangat. I ingat that moment bila DJ radio tu kata, lagu Zaitun Sami'un menaruh harapan, tapi sayangnya Zaitun tak boleh menyanyi lagi. Tapi Kak Tung menyampuk kat tepi. Kak Tung menyampuk, siapa kata aku tak boleh menyanyi? I suka bila Kak Tung jawab macam tu because you punya semangat tu ada dalam diri you. Orang dia boleh bercakap kan? Betul. Kita yang merasakan. Betul. And I can see you punya energy, That's why I said, don't look down on me. Ya, tak. No, online lah. Yelah, yelah, yelah. Simply, diorang kata apa, the accident, I lost memory. No, Allah. Tapi lagu-lagu, I ingat, Alhamdulillah. Mengaji, I ingat lagi, tajuk-tajuk semua. That's why Kak Tung tak perlukan kata-kata semangat sebab dia memang orang yang bersemangat. Yes. Kalau dalam bisnes, ini boleh jadi, ini luar biasa, ni energy. Betul. Dan sebenarnya, kita pun berdatang Kak Tung, hari ini bukan setakat nak orang kata tu bertanya kabar. Kita juga ada niat untuk berkongsi rezeki. So, hari ini kami daripada tim MSTAR dan juga Middlemore nak berkongsi rezeki dengan Kak Tung. Konsei saya tak ada duit. Kami bagi rezeki Kak Tung, insyaAllah. Semoga apa yang diberi ni merengangkan beban Kak untuk di masa akan datang. Terima kasih, ya. Konsei untuk sikit. Alhamdulillah, nak menangis tak ada mata. Lagu-lagu saya semua ada kena-mengena. Berenai mata. Semua kena-mengena betul? Yes. Diri ku yang tersingkir, menaruh harapan. Bagi semangat kat saya, menaruh harapan. At first I was afraid, I was terrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. I will survive. Tamatlah kita punya segmen MSTAR Baik. Ya, kenapa kat tu? Ada lagi ya? Episod seterusnya. Nantikan. So, itu sahaja daripada kami dalam segmen MSTAR Baik. Nantikan episod kedua seterusnya dengan tetamu yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Sub indo by broth3rmax